Polisi telah menangkap D, pegawai pengadilan negeri Depok yang melakukan aksi koboi dengan menundungkan senjata api kepada seorang warga di perumahan Pondok Peti Residenz Bojongsari, Depok. Pelaku berinisial D, seorang pegawai pengadilan negeri Depok telah ditangkap anggota POSIK Bojongsari, usai aksi koboi yang dilakukan viral di media sosial. Polisi juga menyinta sejumlah barang bukti berupa satu unit airsoft gun yang digunakan pelaku dan rekaman video. Dari pernyataan pelaku, dirinya melakukan aksi penodongan karena dirinya kesal kepada korban yang menegurnya untuk melakukan pembongkaran bangunan semipermanen miliknya yang berdiri di lahan fasilitas umum yang ada di perumahan. Motifnya sementara memang pelaku tidak terima dilakukan peneguran terhadap dari korban untuk permasalahan pembongkaran saung ataupun bangunan yang diminta oleh korban untuk dibongkar. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui pelaku maupun korban merupakan tetangga dalam satu wilayah, jadi sudah dipastikan tidak saling kenal. Sebelumnya, seorang pegawai pengadilan negeri kota Depok menodongkan airsoft gun berbentuk pistol ke warga di Depok, Jawa Barat. Akibat aksi koboi staf panitra PN Depok tersebut, korban mengalami luka di bagian mata dan leher. Korban merupakan petugas keamanan asrama yatim piatu di wilayah Pondok Petir. Korban mengatakan aksi koboi tersebut terjadi saat korban hendak menyampaikan surat pemberitahuan terkait rencana pembongkaran bangunan. Korban merupakan petugas keamanan asrama yatim piatu di wilayah Pondok Petir.